Sudah tidak mungkin bisa pertumbuhan tinggi, karena apa? Sudah padat, ciri-ciri kotanya dia muncul. Biasanya negara-negara maju itu juga pertumbuhannya enggak tinggi, Eropa enggak mungkin tinggi, Eropa 5% itu nyaris tidak ada, paling banter dia 2, 1,5, 1,8, gitu-gitu. Nah ini kota Semarang ternyata growth-nya masih cukup tinggi, apa artinya kota Semarang masih seksi Pak Endi? Jadi kalau dengan interlainnya pada pindah, ya ciri-ciri kota, makmur, Kak Jakarta, semua menyemut ke sana, menyemut semua. Nah inilah kenapa inklusi, kenapa regional basisnya agar terjadi persebaran, agar terjadi persebaran. Maka kalau nanti Pak Endi ada investasi sudah bedeteng, bedetengi bahasa Indonesia ini apa? Bedetengi sepol-pol aneh surah kuat, boleh dibagi ke Kabupaten Semarang. Demak itu juga pertumbuhannya sangat menarik, mungkin boleh dibagi ke gerobokan. Kendal saya kira sekarang sudah mendunia, maka kendal biarkan aja, nanti akan mencari tempatnya sendiri. Solo tiga kota ya, kalau kota ya tinggal kreatifitasnya saja. Apalagi berapa kecamatan Pak? Rapat ya, itu rapat itu KDC, lurai, tidak rapat sekalian. Langsung rapat bareng malah urusannya beres. Ini Bapak Ibu gambarnya, lanjut. Nah, ini kemiskinan, jadi gerobokan sama demak memang menjadi perhatian. Untuk Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, Kota Semarang, saya terima kasih. Jangan hebat. Untuk kerobokan demak, jangan berkecil hati. Maka metode nanti kita boleh belajar dari empat yang lain. Jadi dalam klaster hari ini, relatif penurunan angka kemiskinannya hebat-hebat semua. Sudah single digit. Pak Ganjar, ini lebih baik dari provinsi. Provinsi jadinya rande apa-apa kok. Kita itu memfasilitasi. Maka tadi Pak Hendy bilang, Pak Gup kami minta bantuan gitu. Aku ini harus bantu. Kota Semarang itu enggak enak. Duitnya paling oke bisa. Ini kalau di nasional itu, Kota Semarang itu kayak DKI sama Kalimantan Timur. Yang kemudian tidak pernah dibantu. Gitu masalahnya. Jadi nanya dibantu enggak? Ya dibantu tetepan ya. Soalnya ini ibu kota yang alasannya yono ya. Maka tadi yang strategis LRT yang sifatnya memperlancar masyarakat memang gaya perkotaannya ada. Maka nanti DPRD yang mewakili kota, itu tadi yang dikeluhkan kira-kira bantuan kita nanti seperti apa. Lanjut. Nah ini tingkat pengangguran terbuka masing-masing. Yang mau tidak mau Bapak Ibu kita mesti menyiapkan diri lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jangan lupa start up bisnis. Anda kalau bicara cukup pabrik-pabrik saja enggak akan selesai. Karena yang mandiri jauh lebih banyak anak-anak kreatif nanti kita dengarkan. Ya lanjut. Ini IPM-nya, saya kira dari IPM-nya ini masih Tota Semarang tadi yang paling bagus. Lanjut saja. Gerobokan nanti yang perlu banyak bantuan. Nah itu Pak Endi. Pak Endi ini memang harus ikhlas. Jadi umpama, ya sudah lah Pak Gup, umpama kami ini tidak bisa dibantu, bantulah gerobokan kira-kira gitu. Gerobokan ini gwalak banget itu. Itu njaluk, karumekso itu tipis banget bedo ini. Ini antara ngomong karunesuki podo. Ini kabupaten gerobokan ini memang spesial. Lanjut. Okean tempe gitu. Ini oke. Ini stunting-nya, ini yang apa namanya, masih harus kita perjuangkan yang saya kasih tanda-tanda merah ini. Kita berburu, kita buru, kita buru. Nanti kita carikan caranya, apakah asupan gisinya, mereka yang sejak hamil kita perhatikan, dan seterusnya. Lanjut. Nah, kematian ibu melahirkan ini. Angka kematian ibu melahirkan. Gerobokan juara, Bu. Ya, aku seneng ya kan. Ya, mungkin bidan, mungkin tenaga kesehatan. Hah? Oh, apa yang ibu melahirkan kalau jalan? Ya, memang ada data statusnya brojol di jalan? Ya, termasuk juga masuk kur jalan. Oke, nanti kita, mungkin Pak Pras bisa bantu mungkin, mendampingi kawan-kawan dalam merencanakan skala prioritas, sehingga nanti memposting anggaranya, kita mau sisi prioritas yang mana. Saya saran, ibu, saya saran. Ibu, nanti boleh ngobrol atau timnya dikirim, kita ajak dengan Pak Penas dan Kementerian Keuangan, agar ada financial re-engineering-nya, mengandalkan kekuatan kita. Maksud saya, nanti kita bantu. Karena memang Gerobokan ini kondisi wilayahnya juga rentan ya. Sangat bahaya dengan kebencanaan. Ini kondisinya. Tapi, saya minta tolong ya, pokoknya kalau ibu hamil, langsung pastikan kandungannya, enggak masalah. Pastikan kandungannya. Enggak usah ditanyakan siapa yang menghamili, tapi pastikan kandungannya. Kadang-kadang, ya duduk buju ini kan bahaya. Lanjut. Ini angka partisipasi murni, lanjut saja. SD, SMP, SMA untuk politik SDM-nya. Nah, ini reformasinya. Capaian indeks reformasi birokrasi yang B baru kota Semarang. Enggak sulit Bapak Ibu, enggak sulit. Nanti sudah dibanding ke kota Semarang. Ke kota Semarang. Kota Semarang hampir sama dengan provinsi. Ini enggak sulit, ini enggak sulit. Ini hanya butuh satu kata saja, mau. Begitu mau, insya Allah nanti kita advokasi. Kita bantu Bapak Ibu bareng-bareng. Sakipnya, sakipnya ini lumayan, lebih banyak yang B. Saya kemarin mendapat, mentargetkan, AA belum berhasil. Kita baru sampai A, hanya 4 provinsi. Yang AA baru satu provinsi Jogja. Maka langsung saya perintahkan, belajar ke Jogja. Kita enggak pernah malu belajar. Bahkan saya belajar dari kabupaten kota yang hebat-hebat. Saya enggak pernah malu. Nah, kalau kita enggak malu, the person behind computer, behind system, behind concept ini yang kemudian kita angkat dia, kita upgrade dia, agar dia bisa ngejar ini. Ternyata setelah saya tanya, kemarin kurangnya satu soal remunerasi. Maka sekarang kita lagi menata remunerasi. Insya Allah remunerasi beres, yang lain terjaga, tidak turun kita akan dapat AA. AA tertinggi. Kalau sudah tertinggi, tek itu dikunci. Maka sebenarnya ini bagian yang masyarakat akan bisa menginginkan itu. Yang lain boleh belajar. Ini pentingnya kita musrenbang bareng-bareng. Lanjut. Ini data sebaran indeks daya saing, rata-rata Alhamdulillah tinggi-tinggi semua, Kabupaten, Semarang, Kendal, Kota Salatiga, meskipun menteri-menteri, tapi tinggi ini. Terus kemudian soal daya saing, Biasanya daya saing itu urusannya birokrasi yang rumit. Biasanya. Biasanya soal tanah yang kedua. Jadi kalau birokrasi rumit, soal tanah dan pungli, itu tiga biasanya menjadi pertanyaan. Kalau Bapak, Ibu bisa bereskan itu, Insya Allah lebih gampang. Dan cara membereskan bagaimana, karena contohnya sudah ada, paling enak, Nyonto. Nyonto. Studi tiru. Gitu ya, istilahnya studi tiru. Lanjut. Sudah mau di penghujung, lanjut saja. Ini sasaran indikatornya, lanjut saja. IPM dan sebagainya, Bapak, Ibu pasti sudah punya. Next. Nah, bencana ini yang mesti kita perhatikan dalam penataan. Tata ruang jendengan beres, tapi kebencanaannya bagaimana? Soal kebencanaan ini yang mesti menjadikan perhatian, di Semarang itu ada perumahan yang tidak jadi dibangun. Betul ya? Karena waktu itu, kita tidak bisa melihat bahwa itu rawan bencana. Kita bangkur ke pengusahaan ini. Nah, yang begini-begini banyak, termasuk sesar-sesar yang ada di Jawa Tengah. Ini saya minta. Pengalaman kalimat, ya kalimat, Sulawesi Tengah di Palu itu adalah sudah diprediksi oleh Katili, tapi kita tidak perhatian. Maka kemudian terjadi, apa yang disebut likuifaksi yang orang tidak pernah tahu dan hari ini semua bisa terngiang di telinganya masing-masing. Betapa bahayanya. Lanjut. Ini soal kebencanaan, ini dukungan daerah terhadap perpres. Saya terima kasih. Nanti kurang lebih ada 37 proyek infrastruktur, 19 proyek kegiatan ekonomi, investasinya kurang lebih 107 triliun. Ini bagian dari ikhtiar saya yang kita sampaikan kepada pusat agar kita bisa membangun. Ini, sampai 4 tahun ya Pak? 4 tahun ini bertahap, karena tidak bisa selesai dalam 1 tahun. Lanjut. Nah kita tinggal support. Nah Bapak Ibu, ini data real time per hari ini ketika semua mau mengusulkan uang. Ternyata, usulan kita sampai hari ini untuk 2021 dengan sistem gampang sekali, ada 14.010 usulan totalnya. Dan itu, totalnya ada 39,5 triliun. ABBD kita berapa kira-kira besok? 29. Sampai detik ini aja kalau masyarakat dan panjeningan tidak mengusulkan, kita sudah tekor kurang lebih 10 triliun. Itu orang gajian, orang ngopo-ngopo, semua dipakai untuk membangun, terjadi seperti itu. Maka kehadiran kawan-kawan dari DPRD begitu penting buat kita. Paling banter yang bisa dibagikan 6-7 triliun ya ke daerah itu. 6-7 triliun itu mesti meng-squish sekian banyak yang ada dari 39. Itulah negosiasi politik. Maka pertanyaan mas, yang tadi bagus. Mau kita pakai dasar apa? Tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, musrembang ini penting untuk menentukan itu. Bapak-Ibu, inilah secara keseluruhan. Dan terakhir, kalau nanti panjeningan ingin masuk, eh coba diklik yang kota Semarang mas. Kira-kira yang diusulkan apa? Ini usulan yang sudah dimasukkan by system seperti ini. Ini yang sudah masuk untuk ke kita. Umpama usulan bantuan keuangan yang mau dimasukkan, klik, ya itu klik. Nah, inilah yang ada. Maka kalau ini bisa dimasukkan, Bapak-Ibu kita membaca dengan cepat. Tinggal butuh keputusan-keputusan politik saja. Jadi kenapa komisir rembangnya sudah tidak kita minta lagi usulan apa hari ini untuk disampaikan karena by system. Yang kita butuhkan, apa persoalanmu? bagaimana inovasimu? Masyarakat boleh usul enggak? Coba kasih halaman untuk usul mas. Boleh klik mas, paparan saya yang slide terakhir. Back. Back. Kita akan ada faktor eksternal yang berubah. Harga minyak jatuh, corona masih seperti ini, indak kita perhatikan, terus kemudian pariwisata kita perhatikan, kesehatan kita perhatikan, siapa di ruangan ini yang bisa cuci tangan 6 langkah? Oh, enggak ada yang bisa. Percaya kan? Oh, bisa kamu? Bisa kamu? Sini. Nah, coba. Cuci tangan 6 langkah. Kamu juga bisa? Coba sini. Bapak-Ibu yang mau lapor ke sini. Coba. Kenapa cuci tangan sebelum makan menjadi penting atau setiap saat cuci tangan setelah salaman dan sebagainya? Ini. Boleh di-close enggak mas? Di-closein mas tangannya. Ini duet, kamu duet sini agak sini. Ketutupan nih gimana. Oke, ya. Oke, yuk. Ditung ya. Lihat di layar. Aku nutupi pura. Anggi newe aku. Satu, dua, tiga. Satu. Oke. Dua. Keleru, mbak. Oke, oh iya. Enggak, enggak, kurang, kurang. Ulangi. Jempolnya mana? Oke, luar biasa. Ini jauh adiah buah atau wedang? Orang ini adiah ini soalnya. Buah atau wedang? Hah? Hah? Mau buah? Silahkan ambil buah sendiri. Sepeda itu dimakan enggak enak. Buah. Coba buah yang paling kamu suka ya, Pak. Kalau kamu. Ini penting makan buah sayur biar sehat. Kamu paling suka buah apa? Kamu apa, mbak? Paling suka, mbak? Ambil, ambil. Kamu paling suka apa? Oh, kamu sukanya buah wortel. Oke. Kamu sukanya buah apa? Melon suka kamu? Ambil dua. Bapak, ibu, saya minta waktu Anda 10 menit saja sebelum yang berbagi. Ada teman yang bergerak dalam ekonomi kreatif. Mungkin bisa menginspirasi di Kabupaten Kota Panjeningan bisa dibuat apa ya? Ini anak-anak muda yang keren. Langsung aja, mas. Terima kasih atas kesempatannya, mas Gajar. Ini kemarin dari ketika kita ngobrol di Bandung, kemudian bertemu dengan jaringan di Indonesia Anti-Active City Network. Saya akan mengaparkan sedikit tentang apa yang kami kerjakan, tapi sebelumnya saya perkenalan diri, saya Adin. Setiap hari saya ngajar di depan.